Jadi, ini kampenya luar biasa menurut saya keren banget, BI. Mereka keluarin nama-nama Chris. QR admission standar yang per 1 Januari 2020 itu harus dilakukan. Kalau saya ini dikasih tugas gitu ya, bikin film dong soal Chris. Bikin loh saya, gimana caranya? Ini soal QR yang sangat bikinian, sangat putakhir gitu teknologinya, tapi harus jadi film. Gimana tipsnya kalau masih lagi bisa bikin kayak gitu? Ya, saya rasa video film making itu, dan dengan format digital content seperti yang dikompetisikan, dan finalnya ini malam ini, ini memang miliknya anak muda, karena sekarang membuat konten itu, itu adalah sebuah selain pekerjaan masik semua udah tau, tapi juga menjadi tempat belajar yang sangat efektif. Maksudnya banyak sekali lomba membuat video, tapi lomba video yang memberi juga kesempatan kita untuk belajar baik si pembuatnya, terutama si penontonnya nanti, tentang sesuatu yang baru, tentang teknologi yang baru, tentang digitalisasi dunia itu tidak banyak. Jadi kesempatan ini bagus. Saya melihat ya, misalnya gini, kalau tadi dikatakan dunia kreatif anak muda, luar biasa sih, misalnya banyak sekali video-video ini, yang memotret dunia kreatif anak muda. Kalau kita lihat sekarang itu banyak banget kafe-kafe baru, yang sangat progresif memperkenalkan kopi Indonesia, misalnya. Jadi melalui medium video, yang bicara tentang, perkembangan baru dunia bayar-bayar yang digital, kita juga memperkenalkan bahwa dunia kopi kita sangat maju. Dengan teknologi, saya yakin mungkin shootingnya juga pakai HP, atau pakai kamera yang segera, tapi gambarnya itu bagus-bagus. Jadi saya pikir, mereka memang, kenapa harus diberi jalan, karena mereka tuh kreatif, sangat adaptif terhadap teknologi, dan berpikir sangat cepat maju ke depan. Ini benar-benar benar kayak, ini katakan tadi lima tahun lagi, kita akan melihat Indonesia yang sangat, apa ya, sangat fluid gitu. Dengan teknologi, dengan digitalisasi, dengan dunia yang terbuka. Saya suka pakai tangannya fluid gitu ya, dan nggak kepikiran loh tadi, di sambung-sambung sama kopi, tadi sore kita ngobrol sama kopi, mana tadi Ucup masih ada di sini nggak Ucup? Habis dapat hadiah tadi. Ucup ini salah satu mahasiswa dari Uwin, yang dia baru semester lima, tapi dalam waktu lima bulan, udah punya cafe sendiri, namanya Kopi Canda. Oh, promosi nih di sini, teman-teman mau buat Ucup. Mana Ucup? Benar kata Mas Teriwi tadi ya, disantimotkan sama hal yang sangat Indonesia, kreatif, yang juga matahal kreatif di sini. Oh sorry, banyak sekali di sini, apa namanya, festival-festival gitu ya, yang udah melibatkan animator-animator, udah pokoknya atas lah. What's next, untuk dari dunia animasi? What's next adalah ya, si generasi penerus kita ini, yang sedang duduk di sini, yang harusnya dia yang bisa memanfaatkan animasi, sebagai medium berekspresi. Jadi, era sekarang ini sudah datar, semua punya kesempatan yang sama, tetapi memang, ada tiga syarat yang harus dikuasai sebetulnya. Apa tuh? Supaya bisa lebih menonjol. Pertama adalah kreatifitasnya, kreatifitas manusianya, yang kedua adalah teknologinya, dan ketiga adalah pasarnya. Ketika ini bertemu menjadi satu, Insya Allah itu adalah rumus yang paling mukahir, yang bisa membuat animasi itu diterima oleh masyarakat. Tapi memang itu tidak bisa instan. Itu, kalau istilahnya itu jelimet gitu. Jadi memang butuh waktu dan butuh kesabaran. Kalau kita anak-anak jiman sekarang, enggak, 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 enggak. Enggak, 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 enggak. Enggak, enggak, enggak. Enggak, 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 enggak. Tapi matanya proses tidak akan berganti, hasil, boleh ditekani lagi enggak? Pasul itu. Ya, tapi ada satu syarat lagi, dimana, kalau di tingkatan kreator, level bawah itu adalah penonton. Dia hanya pasif penonton. Level tengah itu adalah prosumer, produser plus konsumer. Jadi jiwa produsernya sudah ada, Itu adalah kalian-kalian ini Yang secara tidak langsung berani Untuk berekspresi dengan cara-cara mereka sendiri Dengan pola Mungkin anti mainstream Itu yang membuat Karya-karya itu Makin beragam Level paling atas memang pro Yang sudah profesional Tetapi layer yang tengah ini sama pentingnya Dan BI menurut saya Saya apresiasi secara pribadi Bisa memberi ruang untuk itu Baik lagi ya, mengisi ruang kosong tadi Terima kasih Kevin, semua anak sekarang Baik anak-anak jika termasuk anak saya Kalau ditanya pengen jadi apa? Pengen jadi Youtuber Semuanya pada pengen jadi Youtuber Karena melihat satu mungkin eksistensi Dilihat sama teman-teman Belum penghasilan ternyata Tapi gak mudah kan Untuk konsisten bikin konten Yang isinya bukan hanya Dudu-dudu lelah-lelah yang maedah gitu Isinya tuh ada makna-nya Kevin, tipsnya tuh gimana caranya? Mungkin lebih Motivasinya dulu sih Mulai mau buat apa Karena sekarang Memang karena banyak berita-berita Bahwa Youtuber ini Dengan penghasilan sekian-sekian-sekian-sekian Akhirnya orang itu maingin Wah kayaknya enak banget ya Gue main game dong Jadi kaya gitu Ada drive-nya macem-macem Cuma memang gak mudah Karena untuk jadi Youtuber yang aktif Kita harus rutin upload video Supaya algoritma Youtube itu mendukung kita Untuk terus berkarya Jadi ada traffic yang masuk Dan Ada poin Dimana kita udah bikin video banyak banget Sampai bingung Aduh bikin apa lagi ya Dan kita Kita dituntut untuk terus bikin Nah kalau dalam adanya stuck itu gimana? Buat bisa stuck kan? Ya oke Sepertinya pekerja kreatif Pasti ada momen Momen dimana dia mencari inspirasi lagi Atau mungkin berlibur dulu sebetar Habis itu gas call lagi Tapi bedanya kalau di Youtube ini Seandainya kita gak rutin bikin video Traffic kita akan hilang Jadi seperti dalam tanda rutin Sebenernya bebas Kita mau upload boleh Dan juga gak apa-apa Tapi kita kalau misalnya Pengen dapat traffic yang bagus Video bisa ditonton sama banyak orang Itu harus rutin Bahkan ada sekarang Satu channel yang upload Sehari 4 kali Pagi, siang, sore malam Itu YouTube pada Metro TV sih? Nah itu dia Konsisten Saingan dong ya Tiap hari gitu Sampai 4 program gitu ya 4 konten Ada yang melakukan itu Oke wow Itu kita nanti perlu contoh Seperti apa konsistensinya Saya pengen ke Alit ya Alit Saya udah follow Instagram lama Bukan cuman Pamer jalan-jalan aja Dan mungkin kendaraan yang high end gitu ya Tapi juga mengendalakan Indonesia gitu ya Tahu gak Indonesia tuh ada yang kayak gini ABCD Maksud soal kopi Dan juga si Chris Saya liat banget pastikan ya Liat semangatnya dong Buat ngasih tau Nasi konten tuh yang kece Dan narasinya tuh Cakep gitu Oke Temen-temen Ada gak yang kepikiran Sekarang pengen kerja Mas banget Nanti harus tua Tinggal liburan Ada Tapi emang yakin Di saat usia tua Kalian masih mood buat liburan Pinggang ya Iya Jadi kalau bisa Kita tetap balance gitu loh Kita bekerja Sambil menikmati hidup Karena kita gak tahu Hari esok akan ada apa Setidaknya Kita punya dua parasut Kalau aku bilang Punya dua parasut cadangan Yaitu tabungan di masa depan Dan juga tabungan Jangan pendek untuk liburan Itu tetap perlu Nah Kalau aku bikin konten ya Aku bikin konten itu memang Cukup mix Kenapa? Karena Aku belajar dari Orang tua Orang tuaku yang ngasuh Biasanya lo tau Kalau aku di rumah Seharian Dulu Soalnya dikatain Ah Pak D ini loh Kalau mau main Mana Sama kayak semangat ya Hidup nyala-hidup nyala Gak apa-apa Pagi ngomongin hidup soalnya Hidup mati itu Udah Udah diatur Pak D itu suka bilang Misalnya Kamu di rumah terus Pak D itu waktu muda loh Suka main rumah Nama-nama-nama-nama-nama Sedangkan Aku tuh gak Coba pak Bismillahirrahmanirrahim Dulu pak Eh Perlu doa juga Hidup dan mati itu pak Metro TV ada acara prank sekarang Gak kan Udah pranknya di Youtube aja Tapi aku gak berasa Diakinkan dengan itu Itulah kenapa Akhirnya aku nulis Buku Semua bubuku itu Based on my true story Karena aku lah Gak punya ayam Dari kecil gak ada ayam Aku gak pengen Anakku kelam kayak Aku nanti Waktu mulai tumbuh Gak tau mana Salah dan benar Kalau jatuh cinta Aku harus nyapain Jadi setenggaknya Kalau nanti anakku nanya Pak dulu ketemu mama Gimana Bacalah bubuku bapak Hei Temen-temen Jangan lalu buat Kak Lain Nah Nah menulis Dan bikin vlog Dan bikin konten Buat aku adalah Salah satu cara kita Mendokumentasikan diri sendiri Orang akan lupa Sama nama kita Wujud kita Jasa kita Mungkin ya Tapi kalau kita Tinggalkan tulisan Konten Karya Karya itu akan selalu Meneruskan sejarah kita Oh Oh Mungkin Mungkin